Halo semuanya, balik lagi sama gue, Kripton Do, jadi di video kali ini Do ingin membahas ataupun curhat market aja ya dimana ini di tanggal 28 jam 253 apa ya market bitcoin naik, berarti ini kemungkinan di jam-jam amerika ini udah jam pagi, di tanggal 27 kalau gak salah ya tanggal 27 cuman Do gak tau pasti juga ya, tanggal berapanya intinya yang udah beli dari tanggal 26 itu kemungkinan sudah profit udah ibaratnya udah dapet profit, yang Do udah share dibagikan di twitter atau instastory, instagram ataupun di komunitas youtube kalian bisa namanya cek-cek aja di tanggal segitu Kripton Do udah beli udah gitu juga, Do juga udah membuat dari satu hari yang lalu video bitcoin sudah cicil nah disini juga dari 6 hari yang lalu Undo juga udah saranin Undo akan cicil di daerah sini ketika BTC ataupun ketika BTC sudah mencapai harga sini untuk mencicil altcoin ataupun beli altcoin ataupun BTC di harga ap support bitcoin tersebut dikarenakan ada pantulan kemungkinan dan ternyata bener saja pantul jadi untuk kalian yang ibaratnya udah profit ataupun udah ngikutin Kripton Do jangan lupa detect profit takutnya doom soalnya ya balik lagi guys market gak yang tau cuman kalau misalkan kalian masih yakin apa bitcoin bakal naik kalau misalkan kalian beli di daerah sini di daerah sini jangan lupa kalian pake stop limit di deket daerah sini ataupun deket sini intinya buat jaga-jaga aja ini pake apa untuk pake pandangan market bitcoin aja kalau misalkan kalian belinya ngikutin pas harga bitcoin di bawah kalian entry disini kalian bisa stop limit disini naikin ataupun disini naikin jaga-jaga biar tidak jatuh banget kalian tidak ke apa tidak rugi ataupun tidak kehilangan profit juga ya intinya semua tergantung dari kaliannya intinya kriptondo hanya share doang kriptondo beli disini dan kriptondo akan take profit di harga mana dan taruh SL mana itu semua tergantung diri masing-masing karena kriptondo gak bisa ngatur ya kan intinya kriptondo udah beli kriptondo udah naikin SL ataupun take profit itu semua tergantung dari kitanya intinya kalian yang udah ngikutin take profit itu harus karena yang namanya harga akan ke bawah itu akan selalu ada harga ke atas juga akan selalu ada intinya jangan lupa TP oke itu aja yang bisa disampaikan kalian bisa cari-cari dari instastory instagram ataupun twitter ataupun komunitas youtube itu sudah ini jadi kemungkinan antara sudah meeting ya di ap di amerika untuk pomce ini 14 jam yang lalu berarti sudah meeting nah ada kemungkinan si pum nah bener aja nah bener aja pum nih 14 jam nah berarti udah naik ya nah makanya udah naik di sekarang di jam 25 hampir jam 3 pokoknya sih gak naik gak naik di sampai jam 25 7 pokoknya jam setengah 3 itu udah naik dia udah ibaratnya udah paling tinggi jam setengah 3 pagi nah masuk mau masuk ke jam 3 nah sekarang udah agak agak ngedung makanya ripton lebih baik kalau emang udah profit cukup ya TP kalau misalkan gak cukup yaudah naikin stop limit pokoknya ada beberapa aset yang udah untuk TP ada juga aset yang udah pake stop limit intinya semua tergantung dari kitanya bukan dari orang lain intinya kalau kalian merasa cukup profit ya ambil kalau belum ya naikin stop limit gitu aja simpelnya oke sekian ini aja yang bisa disampaikan dari pembahasan ini thank you untuk semuanya bye bye love you and undo